Belak-belakan kena prank soal pelecehan seksual, kuasa hukum Putri Chandrawati ceritakan kronologinya. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Patra M. Zen mengaku telah dibohongi terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Padahal sebelumnya, Patra begitu lantang mengatakan bahwa ini ada unsur pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Saya pun diberikan informasi yang keliru, ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Landasannya kan saling percaya, nah bahwa ternyata saya juga kena prank. Dan belakangan baru tahu ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun unsurnya, tidak terpenuhi dibilang oleh Bares Krim. Kata Patra dikutip dalam tayangan Kompas TV pada Jumat 19 Agustus 2022. Patra menampik bahwa dirinya berniat menutup-nutupi kasus pembunuhan berencana ini. Pasalnya, ia hanya mengetahui peristiwa pelecehan seksual itu dari berkas laporan yang sudah ada sebelumnya. Ibu Putri memberikan keterangan yang tidak lengkap, keliru. Yang saya lihat itu hasil pemeriksaan saja, kalau secara langsung tidak. Awalnya, saya tahunya dari membaca berkas. Setelah membaca berkas, saya tidak tanya lagi karena saya langsung percaya pada waktu itu. Seluruh laporan itu sesungguhnya sudah dilaporkan. Jelas Patra. Untuk itu, Patra menjelaskan kronologi dirinya diminta menjadi kuasa hukum Putri Chandrawati. Kronologi sampai saya diberi kuasa Minggu 24 Juli 2022. Proses dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 24 itu saya tidak ikut. Bahkan pada proses pendampingan pun saya tidak pernah mendampingi saat memberikan keterangan. Terang Patra. Pelecehan seksual tidak terbukti. Belakangan penyidikan kasus pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati dihentikan karena tidak ditemui unsur adanya bukti. Bahkan Ferdi Sambo juga mengaku bahwa tak ada pelecehan seksual kepada istrinya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Keamanan Nasional Universitas Bayangkara sekaligus penasehat ahli Kapolri, Hermawan Sulistio membongkar tindakan penyusunan skenario peristiwa pelecehan. Hermawan mengatakan, ex-staff dan penasehat ahli Kapolri, Fahmi Alamsyah juga ikut berperan dalam pembuatan skenario tersebut. Fahmi Alamsyah bersama Ferdi Sambo disebut menyusun skenario tembak-menembak hingga skenario pelecehan seksual. Dia juga diduga membagi-bagikan duit di pusaran kasus Sambo. Kami cuma tahu bahwa dia ini operator yang menyusun skenario-skenario setelah penembakan, lalu dia menyusun bersama Sambo bahwa ini tembak-menembak. Dia menyusun skenario pelecehan seksual dan publik percaya itu yang menjadi masalah, kata Hermawan pada Jumat 19 Agustus 2022, dikutip dari tribunews.com.